Hai good people, saya Tamara Bliszynski dan sekarang saya sedang berada di Poland. Saya disini untuk bertemu dengan keluarga saya dan juga saya diundang untuk menghadiri festival film terbesar di Polandia, yaitu festival film yang diadakan di Gedimia. Dan tentunya saya disini untuk jalan-jalan. Laut Baltik. Kita lagi jalan-jalan di area sini dan disini juga ada park. Dan biasanya ada orang main volley disitu, tapi hari ini tidak ada. Dan sekarang kita akan makan siang di Museum Polish Navy. Semestinya piringnya lebih besar. Karena supaya lapar. Karena hari ini adalah weekend, hari Sabtu dan tidak ada diet. Jangan-jangan. Bapaknya nanti sore saya akan menghadiri festival film tersebut, saya akan jalan di red carpet dan juga saya diundang untuk menghadiri acara penutupannya, yaitu yang akan juga diumumkan siapa memenang festival film. Jadi India, 2017. Sekarang ini momen yang sangat membuat saya dekat-dekat, tapi sekaligus semua saya sangat bangga karena saya bisa jalan di red carpet bersama dengan aktor dan aktris dari Polandia. Tadi sudah selesai acara closingnya physical film kedai-nya. Sekarang kita akan aktor partilnya. Begitu banyak sampai miliknya yang panas. Kediatan saya keesokan harinya setelah berhadiri festival film teri malam. Saya jalan-jalan ke Sopoat. Jadi Grand Hotel ini adalah hotel yang bersejarah sudah sekitar 90 tahun yang lalu. Terus kemudian Adolf Hitler sering berada di balkoni itu, untuk melihat peperangan. Dilihat air mancur di sini, dulu itu banyak sekali orang-orang, ini adalah dance floor, mana orang-orang berdansa di sekeliling ini dan juga banyak table-table. Ini adalah sejak World War II? Sebelum Perang Dunia II. Ada banyak-banyak sekali orang-orang yang berdansa di sini yang sudah pernah ke hotel ini. Dilihat sebelah sana, yuk. Ini airnya, katanya sih bisa jadi awet muda. Kita minum ya. Lebih muda lagi 15 tahun. Berubah! Cheers! Setelah melihat indahnya, Sopoat, kita jalan lagi. Nah, sekarang kita akan jalan ke Museum Solidaritas. I don't even really know what you intend to thought that you were cute and you could make me jealous for it. Museum ini menceritakan sebuah gerakan solidaritas di mana masyarakat berusaha melawan komunis. Dan ini terjadi di tahun 1950-an. I love Poland. I love Poland. Dari Museum Solidarity, saya beralih ke Western Platte. Nah, di sini adalah tempat pertama kali terjadinya perang dunia ke-2 di mana Jerman menginvasi Polandia. So, this is the how the World War II looks like, okay? So, this is how it started, right? Yes, it is on the boat. You can see the canal, false canal, the port. And this is Westerplatte at the back. And just for the contrary, Polish soldiers in Westerplatte in 1939. Ini adalah sebuah museum, dan kalau kita perhatikan, ini adalah senjata mesin yang berkaliber besar. Tembok-temboknya ini sangat original. Kita bisa melihat bekas-bekas terkena peluru, peluru kalibar besar, peluru kalibar kecil. Ini tembok ini. Di sini tempatnya, itu adalah radio panggil di mana tentara Polandia satu sama lain berkomunikasi untuk mengumumkan bahwa perang sudah telah dimulai atau sedang berjalan. Westerplatte, saya sempat berada di sebuah bangunan yang di mana bangunan ini dibom oleh Jerman. Dan mereka masih menyimpan tempatnya original. Jadi mereka tidak rekonstruksi, tapi bangunan ini sebenar-benar real. Keadaannya bagaimana pada saat itu dimulai. Di sini sangat, sangat, apa ya, banyak sekali sejarah-sejarah ini membuat saya agak sedikit terharu atau sedih. Karena ini keluarga saya terpencar. Ada kena perang yang kedua ini. Ada yang di Jerman, kemudian ada juga yang terbunuh, dan ada juga yang ditahan di Siberia. Makanya saya nggak sabar sekali, pengen banget saya bisa bertemu lagi dengan keluarga saya. Dari Westerplatte, saya menuju sebuah gedung teater, namanya gedung teater Shakespeare. Sekarang kita sudah ada di dalam teaternya. Dan ini adalah kota tua gedung. Dan kita sekarang sedang berada di sini. Karena inilah The Gedung Shakespeare Theater. Yang sekarang sudah berbahagia jadi begini. Wow, senang banget bisa dilih teater ini. Cita-cita dan impianku. Dulu saya pernah main teater juga di Taman Ismail Marsuki. Tim, Taman ya, Ismail Marsuki. Bersama Mas Didi Petet. Dan waktu itu memainkan istri Julius Caesar. Yang diperankan oleh Almarhum Didi Petet. Dan kemudian saya menjadi, role saya di situ adalah Kalpurnia. Dan sekarang saya benar-benar ada di Shakespeare Theater di Gedung. Sekarang kita di Royal Way. Ini adalah The Golden Gate. Semuanya, itu yang seperti dilihat, berbuat dari emas. Mari kita jalan The Royal Way. Terima kasih. Ini adalah untuk Anda, kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih. Kata-kata-kata-kata-kata. Kata-kata-kata. Selamat datang di sini. Selamat datang. Terima kasih telah menonton Selamat menikmati